Ada sebuah rahasia Tapi ini diantara kita saja Kalau ibu bisa belajar Adab ini lebih bagus Atau tanamkan kepada anak anda, cucu anda Belajar adab lebih dahulu Maka Allah akan buka semua peluang ilmu Dengan begitu mudahnya Adab yang berhasil Ada orang yang ketika adab yang berhasil baru dibacakan sekali Allah sudah tanamkan kalimat itu dalam jiwanya Seketika hafal Imam Al-Bukhari itu sekali dibacakan langsung hafal Abu Hurairah punya adab yang tinggi Didoakan oleh Nabi Begitu dibacakan seketika langsung ingat Ada orang yang baru mendengar langsung paham Kemana arah pembicaraannya Ada Apa rahasianya? Yuk adab yang kedua Satu tadi lurusnya niat Dalilah sudah ada Makanya Nabi menekankan di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama Amal itu bergantung kepada niatnya Maka ibu tolong luruskan niat bu Anaknya kalau sekolah Diluruskan niatnya Karena Allah Ibu saya tanya Anak disekolahkan supaya pintar Atau supaya Allah ridha? Bentar Supaya pintar Atau supaya Allah ridha? Tuh kan mulai nambah Pintar dan Allah ridha Coba dilihat lagi Kalau ibu ingin Allah ridha Ibu pasti akan mencari sekolah yang mendatangkan keriduan Allah Coba Ibu pengen Allah ridha Allah ridha dengan orang yang soleh Allah ridha ketika hambanya tidak meninggalkan sholat Nah ibu sekolahkan anak di tempat yang tidak mengajarkan sholat Ya gimana? Ya wajar kalau pulang dia gak bisa sholat Ya wajar kalau dia pulang ibunya capek teriak-teriak Sholat dulu Nah asar Mama gimana sih? Tadi barusan duhur Sekarang udah asar lagi Coba cek Maka cari yang pintar dan Allah ridha Sekarang banyak bu sekolah-sekolah yang membuat murid pintar dan Allah ridha Dan sekarang masya Allah kampus-kampus bahkan membuka beasiswa bagi para penghafal Quran Kampus umum loh Membuka beasiswa bagi para penghafal Quran Bahkan sekarang di kepolisian, di tentara, di pekerjaan-pekerjaan umum Itu penghafal Quran dapat tuliditas Tiba-tiba ada orang liberal mengatakan Ini diskriminatif ini Ini diskriminatif bagaimana? Kan pembukaannya umum Orang yang hafal kitab sucinya dapat beasiswa Ya kalau anda pengen dapat beasiswa, hafalkan kitab sucinya Silahkan Cuma memang Quran mujizat Untuk menunjukkan Quran itu firman Allah Bukan buatan manusia Makanya gampang dihafal Kitab-kitab lain Ya sumbernya diragukan dari Allah Karena diragukan maka sulit dihafal Makanya gak pernah ada kompetisi menghafal Quran di kitab lain Di Quran itu ada Ingat saya nunjuk Quran Saya gak beri contoh langsung Kalau saya contohkan langsung pulang sini tersangka saya Tidak Kita ingin menunjuk pelajaran kita disini Jelas ya? Paham? Dua Saya cepat Wattakullah Tingkatkanlah takwamu kepada Allah Maka dengan peningkatan takwa itu Allah akan mengajarkan kepadamu kemudahan dan tambahan pengetahuan Jadi ternyata Peningkatan takwa itu selaras dengan peningkatan pengetahuan Orang yang meningkatkan takwanya semakin tinggi, tinggi, tinggi Semakin mudah dia mendapatkan tambahan pengetahuan dari Allah Nah ibu sekalian Karena itu Ini rahasia yang ingin saya sampaikan Ulama-ulama dahulu Dan orang-orang pintar terdahulu Itu sebelum belajar ilmu Mereka kemudian meningkatkan takwa terlebih dahulu kepada Allah Pakwa dulu bu Nanti saya contohkan orang-orangnya Nah sekarang kalau ibu tanya Ustadz Bagaimana cara meningkatkan takwa kepada Allah Kalimat takwa dalam Quran Itu derivasinya disebutkan 115 kali Ada 115 kali Dari 115 kali penyebutan ini Puncak paling tingginya itu dua Dua Satu Jenisnya ada dua Satu Ibadah ritual Ibadah ritual Sholat Itu bagian dari takwa Dalikal kitabula Raibafi Hudalil Mutakin Mutakin orang takwa Siapa mutakin orang takwa ini Ayat tiganya Al-lazina yu'minuna bil-ghaib wa Yuqimunas Sholat Karena itu Kalau anak ibu ingin dimudahkan pengetahuan oleh Allah Allah yang punya ilmu Allah yang punya pengetahuan Allah yang punya wawasan segalanya Semua tidak luput dari Allah Ya Perhatikan Wahuwa ala kulli syayin qadil Wahuwa bi kulli syayin alim Semua Allah tahu Kalau ingin diberikan oleh Allah pengetahuan itu Maka dekati Allah pemilikin Bagaimana caranya Sholat 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 Tingkatkan sholatnya Maka anak ibu jaga betul disiplin sholat Kalau perlu tambah bu Tahajud Tahajud Karena itu nabi meminta kepada para orang tua Anak dari kecil itu diajarin sholat Masih ingat tasiat nabi Jika anak usia tujuh tahun ajarin mereka sholat Usia dia sepuluh tahun menjelang balik Tidak mau sholat maka berikan pelajaran yang membuat dia mengerti Berikan pelajaran Kenapa nabi meminta anak sholat 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 Karena ada korelasi antara sholat dengan kepintaran seorang anak Dan kebaikan seorang anak Ikalah anak dari kecil sudah rajin sholat Dengan Allah bu Catat kalimat saya ini Kalau anak diajarin sholat dengan benar Dari kecilnya Maka anak itu dewasa akan tumbuh menjadi anak yang baik dan pintar Kedua Al-Quran Al-Quran Masih ritual hubungan kita dengan Allah Ibu saya kasih saran bu ya Dimumpung saya lihat ada anak-anak yang tadi kecil bersuara macam-macam Atau ibu sendiri Saya sarankan begini Mumpung masih ada waktu Ibu dekati Al-Quran Dan dekatkan anak-anak itu dengan Al-Quran Sudah ada penemuan sekarang Dan itu sudah dibuktikan dengan sangat jelas Bahwa orang yang hafal Al-Quran khususnya Atau dekat dengan Al-Quran Itu Allah akan tingkatkan tingkat kecerdasannya Kalau hafal dengan benar Itu minimal tiga kali lipat Ada korelasi antara peningkatan kecerdasan dengan hafalan Al-Quran Korelasinya tinggi Dan sekarang anak fisika itu belajar untuk ujian saja Anak sekolah belajar untuk ujian Makanya ilmunya gak dipakai dalam kehidupan Itu Al-Marhum yang Habibi itu Itu kan rajin baca Al-Qurannya Salatnya rajin Ya Masya Allah itu Dan kepakai ilmunya Dan sekarang itu masih dikenal Jelas ya Terakhir Tutup yang ketiga Hei orang-orang beriman Tingkatkan takwamu kepada Allah Dan cari wasilah Untuk mewujudkan keinginanmu dengan takwa itu Maksudnya begini Tadi jenis takwa sholat Maka ibu dalam sujud minta kepada Allah Keinginannya apa? Ya Allah jadikan anak saya Ya Allah pintar dan berkah Minta dalam sujud Terus baca Quran bagian dari takwa Ibu setelah selesai baca Quran Jangan cukupkan dengan kalimat tahdid Alhamdulillah Atau tasdik Sodakallah Jangan cukupkan sampai situ Selesai baca Quran Ibu berdoa Ya Allah Alugrahkan kebis syafaat dengan Quran ini Ya Allah perbaiki ahlak saya Ya Allah dengan keberkahan Quran ini Ya Allah cerdaskan ahlak Ahlak anak saya Ya Allah dengan cahaya Al-Quran ini Minta Itu cepat dikabulkan Saya lihat sekarang banyak orang baca Quran Itu cuman selesai aja Baca Sodakallahul'awim Tasdik selesai Sudah Enggak berdoa dulu Berdoa Nah amalan terakhir yang ketiga Rajin bersodakah Rajin bersodakah Imam Abu Hanifah itu termasuk Orang yang disodakah Enggak usah jauh-jauh bu Rasulullah SAW Masya Allah Itu kalau sedang mengajar juga demikian Rajin bersodakah Nabi itu Itu bisa ribuan kali umrah Tapi dalam hidupnya Hanya sekedar tiga sampai empat kali saja Ya Bisa berkali-kali haji Tapi Tidak semua setiap musim haji datang Apa yang beliau lakukan Ternyata diantaranya mengajar Para duta-duta mahasiswa yang datang dari luar Abu Hurairah Salman Al-Farisi Sahabat yang lain Tinggal Siapa yang ngasuh yang diayai Nabi Dimana Di sisi Masjid Nabawi Ada sufah namanya Abu Hurairah Radiyallahu ta'ala anhu Ada Salman Al-Farisi Termasuk Ali bin Abi Talib Ibnu Abbas Ibnu Omar Belajar aja Itu yang biayai Nabi Yang gak ada bekal Nabi kasih makanan Ya Kasih kemudahan Dan sebagai Nabi itu Dan Masya Allah Ilmunya berkah Jadi setidak Makanya saya diajari oleh guru kami Itu setidaknya Kalau belum bisa memberikan sesuatu kepada murid Kamu saya datang Pada guru saya Saya bertanya Saya berikan saya nasihat Adinda Ya Bunai ya anakku Siang engkau melajar Malam engkau dekati Pada yang memiliki pengetahuan Maka mintalah kepada Allah Agar ilmu yang engkau ajarkan Itu meresap ke dalam jiwa-jiwa Setiap murid yang belajar Yang kedua Engkau doakan mereka Dalam setiap malam Engkau mengajar Dan itu saya praktekan Pagi siang saya mengajar Malam bangun Kita bayangkan lagi Ngajar dimana Kita minta sama Allah Ya Allah Sayangi setiap orang-orang yang belajar Ya Allah berkah ilmunya Ya Allah lapangkan kehidupan mereka Ya Allah mudahkan mereka Ya Allah pertemukan kami di surga Ya Allah himpun dengan keluarga Ya Allah jauhkan mereka dari maksiat Minta gitu Itu dampaknya besar Tinggi dampaknya